Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan channel saya spesialis HP Oke teman-teman disini saya sudah ada HP Oppo Reno 5 ya teman-temannya Oppo Reno series terbaru ya di tahun 2021 ini teman-temannya dengan 4 kamera belakang dan RAM 8 internal 128 giga temen-temen Oke temen-temen disini saya akan berbagi gimana cara kembali ke pengaturan pabrik Oppo Reno 5 teman-temannya Oke temen-temen langsung saja ya yang suka video saya jangan lupa di like dan subscribe ya dan tekan tombol loncengnya ya temen-temen agar kalian mendapatkan video-video lainnya dari channel saya Oke temen-temen saja temen-temen langsung Scroll ya dari atas ke bawah langsung pilih tanda gear ya di samping itu atau teman-teman bisa langsung ke tampilan menu dan pilih pengaturan Oke disini saya akan tekan pengaturan dan selanjutnya Scroll ya teman-teman ya di situ banyak opsi banyak opsi ya banyak option banyak keterangan dan temen-temen bisa pilih dan Scroll kebawah yaitu pilih pengaturan tambahan ya Oke saya akan cari terlebih dahulu disini pengaturan tambahan ya ya Scroll terus terus Scroll kebawah sampai kita menemukan pengaturan tambahan Oke disitu ada pengaturan tambahan dan sentuh saja pengaturan tambahan lalu Scroll kebawah pilih cadangkan dan reset dan selanjutnya ada option option kembali seperti itu teman-teman pilih saja paling bawah ya dan selanjutnya disitu ada keterangan ya teman-temannya pilih saja hapus semua data teman-teman teman-teman perlu diingat teman-teman hal-hal yang penting teman-teman bila bisa di backup terlebih dahulu seperti kontak foto atau musik ya kalau aplikasi jelas pasti hilang semua teman-teman karena disini kembali ke pengaturan pabrik Oppo akan mereset semua handphone seperti kembali kita beli handphone baru gue disitu ada keterangan hapus data pencet saja sentuh saja hapus data dan ada kembali hapus data pencet kembali lagi teman-teman sampai handphonenya merestat yaitu muncul logo Oppo saja ya oke disitu sudah muncul logo Oppo dan disini akan memasuki yang namanya menu boating ya teman-teman ya untuk menu boating disini karena disini mereset ke pengaturan pabrik mungkin memakan waktu ya teman-teman sampai 3 menit sampai 5 menit ya disini saya akan percepat ya durasi videonya agar tidak terlalu lama untuk menunggunya ya teman-temannya karena disini untuk boatingnya memakan waktu teman-teman ya jadi teman-teman tunggu saja bagi yang sudah tahu boleh diskip yang belum tahu top-top videonya sampai selesai dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ini namanya menu wizard teman-teman untuk setting menu wizardnya ditonton sampai selesai ya disitu disuruh pilih bahasa ya teman-teman jadi teman-teman bisa pilih bahasa teman-teman yang teman-teman suka ya ingin bahasa apa ya terserah teman-teman dan disini saya pilih bahasa Indonesia dan tekan berikutnya selanjutnya selanjutnya pilih wilayahnya saya pilih bahasa Indonesia dan saya tekan selanjutnya dan disini saya akan centang ada kotak ya di kentang hijau dan tekan berikutnya ya jadi tekan berikutnya terus ya selanjutnya ya untuk connect wifi teman-teman bisa lewati saja ya teman-teman oke selanjutnya tekan berikutnya kembali dan Scroll pilih setuju dan disitu pilih saja lewati ya teman-teman jadi pilih berikutnya atau selewati jadi teman-teman tekan saja lewati atau berikutnya ya Hai cukup mudah ya teman-teman ya untuk setting wizardnya disini ada keterangan install aplikasi pilih saja lewati dan sini-sini sudah muncul color OSnya yang terbaru yaitu OS 11 ya untuk Oppo Reno5 series ya teman-teman ya kalau Reno4 yaitu OS 10 teman-teman karena disini terbaru sudah menggunakan iOS atau OS 11 teman-teman Oke teman-teman disini handphonenya sudah kembali seperti baru lagi ya jadi fresh kembali ya jadi teman-teman yang handphonenya sudah hampir penuh memori teleponnya walau memori teleponnya besar atau sering hang atau kadang restart sendiri teman-teman bisa melakukan hal ini teman-teman ya Oke teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati